Hukuman rajam bagi para pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender perlu diberlakukan di Indonesia menyikapi makin maraknya praktik LGBT yang melanggar norma agama belakangan ini. Usulan hukuman rajam untuk pelaku LGBT tersebut disampaikan anggota Komisi 8DPRRI Nur Azizah Tamhid demi menekan makin maraknya praktik LGBT, terutama di kalangan anak muda yang semakin terjerumus pergaulan bebas. Dalam forum ngobrol pendidikan Islam di Bekasi, Jawa Barat, jelas Azizah sangat banyak dampak buruk mewabahnya LGBT di Indonesia. Dia mengatakan berlakunya Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS berdampak mewabahnya pergaulan bebas hingga kaum LGBT sehingga meresahkan masyarakat. Pergaulan bebas dan kelompok LGBT memicu maraknya penyakit HIV hingga AIDS. Azizah menghancurkan agar orang tua membekali anak-anaknya dengan ilmu agama dan akhlak yang baik agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Azizah menambahkan pergaulan bebas dan LGBT juga menjadi larangan agama dan yang melanggukannya akan mendapat dosa besar. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Klaten, Jawa Tengah meminta kepada orang tua untuk mengecek isi ponsel anak untuk mencegah maraknya praktik LGBT di kalangan siswa sekolah. Saran ini disampaikan KPAI Klaten di acara sosialisasi HIV dan kewaspadaan perilaku LGBT pada selasa 3 Oktober 2023. Dr. Roni Rukmintos, sekretaris KPA Klaten mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi melihat dari tren peningkatan kasus LGBT di Kabupaten Klaten. Angka tersebut didapatkan berdasarkan temuan kasus HIV. Meski begitu, pihaknya meyakini masih banyak perilaku LGBT yang belum teridentifikasi, terutama di kalangan remaja yang memiliki risiko tinggi terpapar perilaku LGBT karena mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!